Tamu aneh bingkisan unik jilid 4. Pengemis tua itu keluar dari dalam air, kira-kira jarak dari jembatan putus itu kurang lebih 150 meter, dia membuka totokan ksinsuan, kemudian menelungkupkan ksinsuan ke bawah dan menekan punggungnya. Membuat air yang berada di dalam perut ksinsuan keluar semua. Akhirnya ksinsuan sadar kembali. Melihat matanya terbuka, si pengemis berkata, hayo cepat bangun, tidak ada waktu untuk beristirahat. Ksinsuan bangun dan bertanya, apakah tadi aku sempat pingsan? Betul. Aku terpaksa membawamu terjun ke dalam air, karena situasi sangat mendesak. Tanda petik. Dia menceritakan kejadian tadi, akhirnya dia menarik nafas dan berkata, aku kira Guizal Popo, Liu Sigu, pasti telah membawa peti itu pergi. Dengan tidak senang ksinsuan berkata, kau harus bertarung dengannya, jangan lepaskan kereta itu di bawah lari. Tidak. Ada pepatah yang mengatakan, selama gunung masih menghijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Aku harus menolongmu dulu, baru mencari care untuk merebut kembali peti besi itu, kalau hanya mengandalkan diriku sendiri, rasanya tidak akan berhasil. Asal kau bertahan milawannya, aku bisa membuka totokanku sendiri, kita tidak perlu takut kepadanya. Pengemis itu tertawa kecut dan berkata, sudahlah. Jangan mengomel lagi, kita harus cepat kembali untuk melihat keadaan yang telah terjadi. Sewaktu mereka kembali ke jalan di dekat jembatan, kereta mereka sudah tidak ada di tempatnya. Si pengemis marah dan berkata, nenek tua yang jahat, dia benar-benar serakah, ternyata kereta itu juga di bawahnya. Itu lebih baik. Lebih baik pengemis tua itu terpaku. Benar. Dia membawa keretanya, kita bisa mencarinya dengan melihat jejak roda kereta yang tertinggal, jelas ksinsuan sambil tersenyum. Pengemis tua itu mendengar penjelasan ksinsuan, segera dia melihat di permukaan jalan yang licin itu ada jejak roda kereta, dia merasa sangat senang dan berkata, benar. Kita ikuti saja jejak roda ini. Sambil berjalan ksinsuan bertanya, sebenarnya Guizal Popo itu perempuan seperti apa? Dulu dia adalah seorang perempuan genit, dan hatinya sangat kejam, galak seperti harimau, ilmu silatnya juga sangat tinggi. Apalagi jurusnya yang bernama Guizal Kaihua sangat liai, aku saja tidak bisa mengalahkannya. Seperti apa liainya jurus Guizal Kaihua? Pengemis tua itu menceritakan khasiat dan kehebatan dari Tan Hun ZHU kepada ksinsuan. Apakah bau wangi itu bisa membuat orang menjadi mabuk benar? Lebih lihai dari bau wangi biasa, bahkan kehebatannya. Lebih hebat beberapa kali lipat. Bila kau menghirup sedikit saja maka kau akan segera mati. Ini tidak terlalu sulit bagi kita, begitu melihat dia mulai bergerak, kita bisa dengan cepat menahan nafas. Pengemis itu tampak menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan ada gunanya, karena wangi-wangian itu pada saat terkena baju, harus menunggu satu jam baru bisa hilang wanginya, apakah kau bisa menahan nafas selama satu jam lamanya? Kalau begitu hal ini benar-benar menakutkan, menurutmu apakah aku bisa menang darinya? Dalam hal ilmu esilat kemampuannya lebih rendah dari Pan Long Daxia, ingin mengalahkan dia rasanya bukan menjadi masalah, hanya saja serangan Tan Hun ZHU sulit dihindari. Sambil mengobrol mereka terus mengikuti jejak roda kereta yang ternyata sudah keluar dari jalan besar dan masuk ke daerah terpencil, di depan mereka hanya terlihat kegelapan, ksinsuan berkata, sepertinya Guizal Popo tidak membawa keretanya ke kota, tapi ke arah mana dia berjalan? Kalau arahnya tidak berubah, kereta itu akan tiba di Daung Ting Hu, Danau Daung Ting, jawab si pengemis itu. Apakah Guizal Popo tinggal di sana? Dia sering keluar masuk daerah sini, apakah dia tinggal di sana? Aku sendiri tidak tahu. Mereka berdua terus mengikuti jejak roda, untung malam itu terang bulan, maka sekeliling mereka terlihat lebih jelas. Mereka terus mengejar, di tempat yang letaknya beberapa puluh meter dari mereka, terdengar tawa seorang perempuan. Ksinsuan berhenti melangkah dan bertanya, apakah itu adalah suara Guizal Popo? Sepertinya memang dia, hayo cepat kita ke sana untuk melihat ajak si pengemis. Baru saja mereka berjalan beberapa puluh langkah, mereka melihat ada sebuah kereta. Kereta itu sedang berhenti, terdengar Guizal Popo sedang berbicara dengan seseorang yang ada di dalam kereta, Pendekar Huo, aku tidak menyangka kau begitu pelit, biarkan aku membuka peti ini untuk melihat isinya. Pan Long Daxia menjawab, Liu Sigu, kita adalah orang terkenal, kita harus bisa menepati janji, lebih baik kau bawa sepuluh ribu tel perak ini dan pergi dari es ini. Ksinsuan dan pengemis tua mendengar kata-kata itu, mereka merasa aneh, mereka tidak tahu mengapa Pan Long Daxia bisa begitu cepat tiba di tempat itu. Dan tahu bahwa peti besi itu sudah dirampas oleh Guizal Popo bahkan tahu bahwa tempatnya adalah di sini. Terdengar Guizal Popo tertawa, pendekar Huo terlalu menganggap remeh kepadaku, walaupun aku tidak kaya tapi aku tidak mau uang sepuluh ribu tel ini. Kalau begitu, mengapa semalamkah setuju untuk membantuku merebut kembali peti besi itu tanya Huo Rufeng. Mendengar percakapan ini Ksinsuan baru mengerti, dia segera berbisik kepada si pengemis, ternyata Huo Rufeng yang menyuruh Guizal Penopo membantunya, sekarang karena Guizal Popo menginginkan semuanya, dia tidak mau menyerahkan peti itu kepada pendekar Huo. Pengemis tua itu mengangguk, dia pun berbisik kepada Xinsuan, kita jangan keluar dulu, mungkin mereka akan bertarung, bisa saja kedua-duanya terluka. Terdengar Guizal Popo tertawa lagi, pendekar Huo, kita sudah lama berkelana di dunia persilatan, kau jangan menganggapku anak kecil, mana mungkin? Sejak kapan aku menganggapmu anak kecil? Barang yang ada di dalam peti besi itu sangat-sangat berharga, tapi kau malah membayarku sepuluh ribu tel perak saja, bukankah RTU sama seperti menipu anak berumur tiga tahun? Kau salah, barang yang ada di dalam peti besi ini bukan emas ataupun barang perhiasan lainnya. Aku tidak percaya, kalau barang yang ada dalam peti besi itu tidak berharga lebih dari sepuluh ribu tel perak, mana mungkin kau akan membayarku hanya sepuluh ribu tel. Memang benar barang itu harganya lebih dari sepuluh ribu tel tapi itu bukan emas atau perhiasan, kau mendapatkannya pun tidak akan ada gunanya. Kalau begitu, biarkan aku membuka peti itu untuk melihat isinya, kalau bukan emas atau perhiasan, aku akan mengembalikannya lagi padamu. Bagaimana? Tidak. Kau tidak boleh membukanya. Kalau begitu aku tidak butuh uang sepuluh ribu tel itu. Kau pergi saja. Apakah kau menginginkan peti besi itu betul? Liu Sigu, kau jangan keterlaluan. Apakah kau kira aku tidak sanggup membunuhmu? Ilmu pedang pendekar Hua sudah sangat terkenal, tapi bila kau mau membunuhku harus menunggu beberapa hari lagi. Sekarang ini apakah tanganmu bisa memegang pedang? Untuk menghadapimu tidak perlu menggunakan pedang. Jika kau ingin terus bertahan dengan keinginanmu, silakan. Kata-katanya baru selesai, dia sudah loncat dari kereta dan mendarat di padang rumput. Guizal Popo tertawa dan berkata, Baiklah. Aku pun ingin mencoba jurus-jurus dari pendekar Hua. Di bawah sinar bulan terlihat kedua tangan pendekar Panlong dibalut dengan kain putih. Sepertinya racun yang mengenai tangannya sudah berhasil ditawarkan. Karena tangannya sudah mulai membusuk maka sekarang dia tidak bisa memegang apapun. Tapi ilmu silatnya sangat tinggi. ILM usilatnya bukan hanya mengandalkan sepasang tangannya. Sekarang begitu dia mendekati Guizal Popo, sikapnya terlihat serius dan berwibawa. Sedap otot di tubuhnya seakan-akan bisa membunuh musuh. Kedua telapak tangan Guizal Popo menjaga di bagian dada dan siap-siaga. Walaupun Guizal Popo menginginkan peti besi itu tapi bukan berarti dia tidak takut kepada Panlong Daksia. Jika bukan karena kedua tangannya dibalut, mungkin Guizal Popo tidak akan berani melawannya seperti sekarang. Panlong Daksia berkata, Silahkan kau yang terlebih dulu mengeluarkan serangan. Baik, maafkan aku seru Guizal Popo. Tubuh Guizal Popo bergerak, kelima jarinya yang berbentuk seperti cakar membawa angin besar dan siap mencakar wajah Panlong Daksia. Panlong Daksia tidak bergerak, dia hanya tertawa dan berkata, Bertarung denganku jangan menggunakan jurus macam-macam. Serangan Guizal Popo tadi memang adalah jurus tipuan. Tujuannya hanya mengacaukan pengelihatan dan konsentrasi lawan. Begitu tahu siasat Guizal Popo, pendekar Panlong segera mengubah jurusnya. Tangan kanan Guizal Popo mi layang, kedua jarinya menotok ke tulang rusuk kanan Panlong Daksia. Ini adalah jurus yang sangat lihai dan jeurus ini adalah jurus untuk membunuh orang. Panlong Daksia tidak menghindar, juga tidak menyerang. Begitu kedua jari Guizal Popo hampir mengenai tubuhnya, dia baru mengangkat lutut untuk menahan jari Guizal Popo, setelah itu dia mengangkat kaki kanannya dan siap menendang ke dada Guizal Popo. Tendangan itu merupakan serangan yang sangat lihai dan tarafnya sangat tinggi. Guizal Popo segera menghindar kemudian dengan telapak tangannya dia berusaha menahan tendangan lawan. Dia tertawa dan berkata, Kasihan. Kekuatannya pendekar Huo hanya bisa menendang karena tangannya sudah cacat. Kata-kata Guizal Popo belum selesai, telapak tangan kiri Panlong Daksia datang membawa angin kencang dan telapaknya memukul ke belakang leher Guizal Popo. Pukulan ini mengandung tenaga yang sangat besar. Guizal Popo terkejut karena dia sama sekali tidak menyangka kalau Panlong Daksia masih bisa menggunakan tenaga telapaknya. Dengan cepat dia menundukkan kepala. Tangannya terangkat untuk menahan. Guizal Popo tergetar dan mundur beberapa langkah. Panlong Daksia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia hanya berkata, Liu Sigu, aku beri kesempatan terakhir kepadamu, apakah kau tidak menginginkan lagi uang 10 ribu cil perak? Guizal Popo tertawa, sekarang yang aku inginkan hanya kepalamu. Kata kepala baru saja diucapkan, Guizal Popo seperti seekor harimau bergerak, kedua telapak tangannya dibuka dan dia terus el nyerang. Kedua telapak tangannya dibuka, semua jurus cakarnya dikeluarkan. Gerakan cakarnya kelihatan seperti tidak teratur dan kacau, tapi semua adalah jurus-jurusnya yang aneh yaitu 38 jurus cakar setan. Panlong Daksia adalah pesilat terkemuka di dunia persilatan. Ilmu silatnya boleh dikatakan sudah sangat matang dan tinggi, tapi karena kedua telapak tangannya mulai membusuk, maka gerakan kedua telapaknya tidak begitu lincah lagi. Karena itu ketika jurus yang seharusnya menggunakan telapak untuk menyerang, selalu dihindarinya atau menggantikannya dengan kaki. Walau begitu, dia tetap bisa menahan serangan Guizal Popo yang keras, dia tidak tampak terdesak sama sekali. Hanya dalam waktu singkat 38 jurus cakar setan, telah habis dilancarkan oleh Guizal Popo, tapi serangannya sama sekali tidak bisa membuat pendekar huo terlukai. Apakah kau masih ingin terus bertarung? Tanya Panlong Daksia dengan dingin. Tiba-tiba tubuh Panlong Daksia berputar. Sikunya secepat kilat menyodok. Terdengar, Peng! Pundak kiri Guizal Popo tersikut, dia melayang dan terjatuh. Kali ini Panlong Daksia tidak memberi kesempatan lagi kepada Guizal Popo. Dia segera mendekat dan menendang Guizal Popo. Po yang masih melayang di udara. Tapi tiba-tiba tampak ada asap berwarna merah muda menghadang di depannya, Panlong Daksia pernah mendengar kalau di dalam kuku jari Guizal Popo tersimpan senjata racun yang sangat lihai yang disebut Tanhun ZHU. Dia tidak pernah melihatnya dan tidak mempunyai bayangan sama sekali akan terjadi serangan seperti itu. Begitu terkena sodokan, Guizal Popo belum sempat mendarat, tapi Guizal Popo masih bisa mengeluarkan senjata Tanhun ZHU. Pada saat merasa kalau dia harus menghindar, semua itu sudah terlambat. Terlihat Panlong Daksia terpaku. Dia seperti kehilangan rohnya kemudian pelan-pelan tubuhnya tersungkur ke depan. Akhirnya roboh. Guizal Popo meloncat ke bawah kemudian tertawa terbahak-bahak, Huo Rufeng, sekarang aku akan mengantarkanmu pulang. Tangan kanannya baru saja diangkat dan berniat akan menebas. Set. Sebuah pisau datang dan mengenai telapak tangan bagian belakang Guizal Popo hingga menembus keluar dari telapaknya. Aduh Guizal Popo berteriak kesakitan. Dia segera berjongkok. Tangan kirinya memegang tangan kanannya yang terkena pisau dan berteriak dengan marah. Siapa yang gamdiam telah menyerangku, cepat keluar. Ksinsuan muncul. Melihat Ksinsuan yang datang, wajah Guizal Popo segera berubah dan berkata, Ternyata kau, Ksinsuan tersenyum, Betul. Ini aku. Pengemis tua itu pun ikut keluar dari balik semak-semak. Sambil tertawa dia berkata, Hei nenek genit, Masih ada aku. Tangan kanan Guizal Popo terluka oleh pisau Ksinsuan. Dia tahu dia tidak sanggup bertarung lagi. Melihat Ksinsuan dan pengemis tua itu datang, dia segera mundur. Dengan marah dia berkata, Nyawa seorang pengemis benar-benar panjang, kau tidak dibawa oleh setan air. Pengemis tua itu tertawa dan berkata, Metu setan air sangat jeli, dia tidak mau menangkapku karena aku adalah seorang pengemis yang miskin. Melihat telapak tangannya yang terluka oleh pisau, wajah Guizal Popo menjadi pucat. Dia menarik nafas dan berkata, Kalau tahu akan terjadi seperti ini, harusnya sejak tadi aku menerima 10 ribu tel dari Huoru Feng. Betul. Makanya jadi orang jangan terlalu serakah kata pengemis. Sambil menahan sakit Guizal Popo berkata, Mohon izinkan aku mengambil cek 10 ribu tel dari badan Huoru Feng, dan kalian boleh membawa kereta itu pergi. Bagaimana? Tidak bisa jawab ex-insuan. Aku hanya mengambil ruangnya, apa hubungannya dengan kalian tanya Guizal Popo. Kalau bukan karena usiamu sudah tua, sudah sejak tadi aku membunuhmu, hayo cepat pergi sekarang juga. Guizal Popo menarik nafas dan berkata, Hitung-hitung aku sedang sial, ayam tidak bisa dicuri, beras untuk memancing ayam malah hilang. Sambil berkata seperti itu dia langsung pergi tapi tiba-tiba dia membalikan tubuhnya. Tangan kirinya diangkat, kelima jarinya tampak siap menyentil, lima butir tanhun ZHU keluar dari kukunya dan dia tertawa, lihatlah. Ini jimatku. Sejak awal ksinsuan dan pengemis sudah berhati-hati dalam menghadapi Guizal Popo. Melihat dia membalikan tubuh. Dengan tiba-tiba, mereka berdua langsung meloncat ke pinggir sejauh 10 meter lebih. Di tempat mereka berdiri tadi terlihat asap berwarna merah muda. Begitu meletus, asap segera menyebar kemana-mana. Hingga radius kurang lebih 15 meter. Ksinsuan dan pengemis tua itu meloncat lebih jauh lagi untuk menghindari serangan asap berwarna merah muda itu. Guizal Popo melihat serangan terakhirnya tetap tidak bisa membuat mereka berdua bertekuk lutut. Segera dia membalikan tubuh dan dengan cepat sudah menghilang di dalam kegelapan. Melihat dia melarikan diri, ksinsuan dan pengemis tua itu tidak mengejar, karena tujuan mereka adalah merebut kembali peti besi itu. Sekarang tujuan mereka sudah tercapai, mengejar musuh bukan hal yang penting lagi bagi mereka. Asap sudah tertiup oleh angin malam hingga menyebar dan menjauh, mereka berdua baru berani mendekati kereta. Ksinsuan naik ke dalam kereta untuk melihat keadaan peti besi. Dia berkata, Huo Rufeng terkena asap beracun, jika tidak ditolong apakah dia bisa sadarkan sendiri? Bisa, kira-kira satu jam lagi dia akan sadar. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang juga, kata Ksinsuan. Apakah kita akan membiarkan dia begitu saja di sini? Tanya. Pengemis itu. Bukankah tadi kau mengatakan kalau dia akan sadar satu jam lagi? Bagaimana kalau Guizal Popo kembali lagi? Betul juga. Jika Guizal Popo kembali, Huo Rufeng pasti akan mati. Sekarang kita harus bagaimana? Tanya Ksinsuan. Pindahkan saja dia ke tempat lain supaya Guizal Popo tidak bisa mencarinya. Ksinsuan setuju dengan ide si pengemis, segera dia menggendong Panglong Daksia dan berjalan kira-kira ratusan langkah, lalu meletakkan dia di balik semak-semak. Kemudian Ksinsuan berkata, Sekarang kita kembali dulu ke kota untuk membeli papan dan menyambung jembatan yang putus itu. Aku rasa sekarang hari sudah terlalu malam. Untuk kembali ke kota dan membeli papan bukan hal yang mudah. Lebih baik kita mencari papan di sekitar es ini. Bagaimana tanya si pengemis? Dari mana kita bisa mendapatkan papan? Tanya Ksinsuan. Pengemis tua itu menunjuk ke arah selatan dan menjawab, Di sana adalah hutan, kita bisa melihat apakah di sana ada pohon yang bisa ditebang dan papannya bisa digunakan untuk menyambung jembatan yang putus. Ksinsuan mengangguk, mereka membawa kereta ke arah hutan, begitu mendekati hutan, mereka baru tahu itu bukan hutan kayu melainkan hutan bambu. Pengemis tua itu menganggap bambu pun bisa digunakan untuk membuat papan jembatan, maka mereka pun mulai menebang puluhan batang bambu untuk membuat papan jembatan. Kemudian bambu-bambu itu dinaikkan ke atas kereta, dan kereta kembali ke jembatan tadi. Begitu tiba di jembatan itu, mereka mulai memasang bambu-bambu itu di bagian yang terputus. Bambu pendek dipasang secara simetris. Setelah mengirangi rapapan penyambung jembatan yang putus itu bisa menahan beban sebuah kereta, Ksinsuan segera menurunkan peti besi dan berkata, kau bawa kereta melintasi jembatan, aku yang akan menggotong peti besi ini. Akhirnya kereta dengan selamat bisa melewati jembatan itu. Ksinsuan duduk dengan tangan yang masih terbungkus oleh handuk, dia menghindari telapak tangannya terkena peti besi itu, kemudian dia menaikkan peti besi itu ke atas pundaknya, selangkah demi selangkah dia berjalan menyeberangi jembatan, akhirnya dia pun dengan selamat tiba diseberang. Kemudian dia aming letakkan peti besi itu ke dalam kereta dan mereka siap meneruskan perjalanan. Pengemis tua itu menarik nafas panjang dan berkata, setelah selesai mengantarkan barang ini sepertinya kita bisa membuka kantor biau. Benar. Sepertinya semua kantor biau tidak akan ada yang mengalami perjalanan seperti kita, melewati perjalanan begitu sulit, kalau kita dengan lancar bisa mengantarkan barang ini sampai ke tempat tujuan, tentunya kita akan merasa bangga, kata Xinsuan. Apakah kita akan bertemu lagi dengan hal aneh lainnya walau bagaimanapun kita harus bisa mengatasi kesulitan yang akan terjadi, semua ini untuk mendapatkan uang seratus ribu tel. Hari kedua, siang hari. Mereka teiba di kota keempat yaitu kota Yixing. Mereka merasa lelah dan berniat ingin menginap semalam di kota itu. Setelah mendapatkan penginapan mereka segera memindahkan peti besi itu ke dalam kamar dan berpesan kepada pelayan supaya mengantarkan sayur dan nasi ke kamar mereka. Mereka tidak ingin meninggalkan peti besi itu begitu saja. Sewaktu hari mulai malam, mereka bersiap naik ke ranjang untuk tidur. Tok, tok, tok. Ternyata ada seseorang yang mengetuk pintu. Xinsuan segera bertanya, siapa? Aku. Suara itu ternyata suara seorang perempuan, suara itu terdengar manis dan jernih. Xinsuan merasa aneh dan bertanya, kau mencari siapa? Gadis itu menjawab, aku mencarimu. Xinsuan dan pengemis itu saling bertukar pandang ke heranan dan bertanya lagi, siapa kau? Gadis itu menjawab, suwi xian hua. Xinsuan baru saja berkelana di dunia persilatan dan sebelum ini dia tidak pernah mendengar nama suwi xin hua. Dia memberi sorot bertanya kepada si pengemis. Pengemis itu mendekat dan berbisik kepada xinsuan, suwi xian hua adalah perempuan paling cantik di dunia persilatan. Aku tebak kau pasti akan mendapatkan nasib bagus. Begitu mendengar bahwa gadis itu adalah gadis tercantik di dunia persilatan, hati xinsuan berdebar-debar dan bertanya, Nona mencariku, apakah Nona tahu siapa aku? Sambil tertawa suwi xian hua menjawab, bukankah namamu adalah xinsuan? Ada keperluan apa Nona mencariku? Apakah kau tidak akan membukakan pintu supaya aku bisa masuk suwi kai on hua tertawa manis? Xinsuan segera dia membuka pintu dan melihat suwi xian hua berdiri di depan pintu kamarnya, dia merasa jantungnya berdegut dengan kencang, dia berpikir, benar. Ternyata dia adalah gadis yang sangat cantik. Usia suwi xian hua kurang lebih 20 tahun, wajahnya lonjong, matanya besar, bulu matanya sangat panjang, rambutnya panjang, bola matanya hitam dan sangat jernih, matanya seperti bisa bicara, dadanya membusung, pinggangnya kecil, benar-benar membuat seorang laki-laki menjadi mabuk dan tidak bisa menahan diri. Matanya yang indah tampak berputar, tawanya membuat jantung orang berdebar-debar, suaranya seperti burung kenari yang berkicau lalu berkata, Apakah kau tidak akan mempersilahkan aku masuk ke dalam kamar? Xinsuan bukan pohon dan rumput, tanpa terasa dia sudah berkata, silakan masuk. Sambil mi langkah perlahan dia pun masuk ke dalam kamar, langkahnya ringan dan indah. Semua kecantikan seorang perempuan sepertinya sudah terwakili olehnya. Segera Xinsuan menarik sebuah kursi dan berkata, silakan duduk. Sui Ksian Hua pun duduk, wajahnya seperti sekuntum bunga yang baru saja mekar, sangat cantik dan indah. Walaupun Xinsuan tertarik dengan kecantikan Sui Ksian Hua, tapi dia tetap bersikap waspada, sambil tertawa Xinsuan bertanya, Apakah musuhku yang menyuruhmu datang kesini? Dengan terbuka Sui Xion Hua menjawab, tebakanmu benar, apa yang inginkah sampaikan kepadaku? Sui Ksian Hua menatap ke arah si pengemis lalu bertanya, apakah kita bisa bicara empat mata saja? Pengemis tua itu bukan orang terkenal ada persoalan apa katakan saja sekarang kata Xinsuan. Tidak, aku hanya akan bicara padamu saja, secara pribadi jawab Sui Xion Hua. Xinsuan mengerutkan dahit tampak berpikir. Sui Ksian Hua tertawa dan berkata, Ilmu silaku berada di bawahmu, aku pun tidak bisa berbohong ataupun melukai orang dengan racun seperti Gui Zalpopo, apa yang perlukan khawatirkan? Xinsuan merasa kalau dia adalah seorang laki-laki sejati, mana bisa dia takut kepada seorang perempuan? Segera dia membalikan tubuhnya dan berkata kepada si pengemis, bisa tolong tinggalkan kami sebentar? Pengemis itu tertawa dan menjawab, baiklah, kali ini biar kau yang mengatasinya sendiri, aku akan menunggu di luar. Setelah itu dia pun keluar dari kamar. Sui Ksian Hua melihat pengemis itu keluar dari kamar, pintu pun ditutupnya dan berkata, kuncilah pintu itu. Xinsuan menurut dan mengunci pintu kamar, lalu dia berkata, seharusnya namamu diubah menjadi bunga mawar, Mei Gui, saja. Mengapa Sui Ek Sian Hua tertawa? Karena bunga mawar banyak yang liar. Apakah kau menganggap aku liar? Tanya Sui Ksian Hua sambil. Tertawa. Aku hanya bisa melihat saja. Apakah kau tidak menyukai perempuan liar? Sebaliknya aku menyukai perempuan yang sedikit liar. Apakah benar? Ya. Aku takut kau tidak akan berani. Mengapa kau bisa berkata seperti itu? Karena aku lebih liar dari bunga mawar, keliaranku tidak akan membuatmu bertahan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apakah kata-katamu bisa dibuktikan? Boleh saja kata Ksinsuan sambil mengangguk. Sui Ksian Hua berdiri dan mulai membuka bajunya. Ksinsuan terkejut dengan mata melotot. Dia bertanya, Kau mau apa? Sui Ksian Hua tetap membuka bajunya dengan tertawa. Dia menjawab, Kenapa? Apakah kau takut? Bukankah tadi kau mengatakan tidak akan mengecewakanku? Wajah Ksinsuan memerah. Tapi dia tetap bertahan dan menjawab, Baiklah, aku akan mencobanya. Nah itu baru seorang laki-laki sejati. Sui Ksian Hua masih tetap membuka bajunya, dia menganggap Ksinsuan adalah suaminya, dia sama sekali tidak merasa malu. Hanya dalam waktu singkat baju yang melekat di tubuhnya sudah terlepas semua. Tubuhnya putih seperti giyok putih, begitu lembut. Dia berdiri di depan Ksinsuan, lehernya benar-benar indah tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Tapi Ksinsuan masih berusaha menahan diri, dengan serius Ksinsuan berkata, Untuk apa kau melakukan semua ini? Dengan ringan sui eksion Hua berjalan ke arah ranjang, kemudian dia pun berbaring di atas ranjang itu, katanya, Sekarang buktikanlah kepadaku. Jantung Ksinsuan berdebar dengan kencang, rasanya jantungnya seperti dibakar oleh api, tapi dia tetap berusaha menahan dirinya supaya tidak meledak. Dengan suara rendah dia bertanya, Apakah kau melakukan semua ini hanya karena menginginkan peti besi itu? Metus Wixian Hua tampak terpejam tapi dia masih bicara, Sekarang kita tidak sedang membicarakan tentang peti besi, sekarang aku sedang membutuhkanmu. Tanda petik. Dengan sekuat tenaga ksinsuan menggigit bibirnya dan berkata, Sepertinya kau bukan seorang gadis genit, mengapa kau melakukan semua ini? Dengan pelan sui eksion Hua menjawab, Anggaplah ini sebagai rejekimu. Tidak, kalau kau melakukan semua ini karena peti besi itu, usahamu akan sia-sia. Tiba-tiba sui eksion Hua marah dan berkata, Sudah ku katakan tadi, jangan bicarakan tentang peti besi itu. Kalau begitu, untuk apa kau melakukan semua ini? Jangan terus bertanya, asalkan kau melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki, itu saja sudah cukup. Ksinsuan mendekat, kedua matanya menelusuri tubuh telanjang sui kian Hua yang indah, hatinya terus berperang, akhirnya ksinsuan menarik nafas panjang dan berkata, kau benar-benar cantik, aku benar-benar berharap kau adalah istriku. Asal kau mengatakan, aku mau menikah denganmu maka aku pasti akan menjadi istrimu. Ksinsuan duduk di sisi ranjang, membelai rambut panjang sui kian Hua, kemudian dengan pelan dia berkata, semenjak aku berkelana di dunia persilatan, baru satu tahun ini, aku sudah bertemu dengan pesilat-pesilat tangguh dan mengalami berliku-liku perjalanan, aku belum pernah kalah ataupun bertekuk lutut di hadapan orang lain. Tanda petik. Bagaimana kali ini? Kali ini aku mengaku kalah. Ksinsuan naik ke tempat tidur, dia adalah seorang laki-laki tulen, tiba-tiba sui ksian Hua menghalanginya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Mengapa ksinsuan terpaku? Aku ingin bicara dulu. Tanda petik. Bicara mengenai apa? Kedua tangan sui kian Hua yang putih sudah memeluk ksinsuan dan menarik tubuhnya, pelan-pelan dia bertanya di telinga XM Suan, Apakah kau benar-benar menyukaiku? Tubuh ksinsuan terasa terbakar, kedua matanya sepertinya bisa mengeluarkan api, dia terus bicara, benar dan itu sudah pasti. Sui ksian Hua tidak mau ksinsuan mendapatkan keinginannya dengan cepat, dengan metu yang indah dan genit. Dia bertanya, Apakah benar kau akan memperistriku? Benar. Benar. Kalau begitu kau harus memberiku sebuah hadiah, kau menginginkan apa? Uang seratus ribu tel perak. Jangan bercanda aku tidak bercanda. Aku tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kalau tidak ada uang sebanyak itu, benda seharga seratus ribu tel perak pun boleh kau berikan. Kepala ksinsuan seperti disiram air dingin, pikirannya segera terfokus dan bertanya, Bukankah tadi kau mengatakan tidak ingin membicarakan tentang petik besi? Sui ksian Hua tertawa dan menjawab, Aku ingin tahu apakah kau benar-benar suka kepadaku dan berniat untuk memperistriku? Apakah kau tidak sadar bahwa permintaanmu ini keterlaluan tidak? Karena aku mempertaruhkan kebahagiaanku seumur hidup. Kalau aku memberikan peti besi itu, apa yang akan kau lakukan? Setelah kau memberikan peti besi itu, akan ku buang peti itu ke sungai, setelah itu kemanapun kau pergi aku pasti akan selalu mengikutimu. Kalau begitu kau menginginkanku, aku menginginkan suami yang tidak ikut campur dengan masalah dunia persilatan dan tidak selalu dikejar-kejar oleh orang lain. Baiklah, biarkan aku berpikir dulu. Benar, pikirkanlah dengan baik dan matang. Ksinsuan tampak berpikir, tapi tangannya tidak bisa diam, tangannya mulai merabar-rabar tubuh Sui ksian Hua dengan pelan. Tubuh Sui ksian Hua mulai bergetar dan merintih, jangan, jangan. Tapi Sui ksian Hua tidak menolak rabaan ksinsuan, dia sudah mabuk dan kalah oleh rabaan ksinsuan. Jiwanya serasa melayang, melayang, dan berteriak, jangan, jangan, jangan. Tiba-tiba dia memeluk ksinsuan dengan erat seperti ingin menggencat ksinsuan sampai mati dan berkata, cepatlah, cepat. Ksinsuan melihat keadaan menjadi seperti itu, dia segera memberontak dan keluar dari pelukan Sui ksian Hua, dan mengenakan bajunya kembali. Metu Sui ksian Hua yang besar tampak melotot lalu dia bertanya, ada apa denganmu? Aku merasa kita bukan suami istri maka kita tidak boleh melakukan hal ini. Sui ksian Hua marah dan berkata, kalau kau pergi dari sini, ku bunuh kau. Kemudian dia menarik ksinsuan dan memeluknya dengan erat. Hujan telah berhenti dan awan hitam pun sudah menghilang, mereka berdua berbaring dengan diam. Tidak ada seorang pun yang berniat bicara. Setelah merasa cukup beristirahat ksinsuan bangun untuk memakai baju. Dengan pelan sui ksian Hua bertanya, apakah kau sudah memikirkannya? Sudah. Bagaimana keputusanmu? Maaf, aku tidak bisa mengikuti permintaanmu apa. Kau tidak akan memberikan hadiah untukku? Pelan-pelan ksinsuan berkata, walaupun kau sudah bukan. Perawan lagi, tapi bila kau berubah menjadi perempuan baik-baik, aku tetap akan memperistrimu. Bagaimana dengan peti besi itu? Kau menginginkan suami atau peti besi itu? Sui kyan Hua marah dan berteriak, tubuhku sudah ku berikan kepadamu. Kau masih tetap tidak mau melepaskan peti besi itu, kau. Ksinsuan juga marah dan berkata, kau menginginkan suami atau peti besi itu? Aku menginginkanmu tapi aku tidak maukah selalu menghadapi bahaya. Aku tidak menganggap kalau aku selalu berada dalam bahaya, apakah sepanjang perjalananmu kemarin ini bukan termasuk bahaya? Tapi aku bisa selamat melewati semuanya. Kau jangan terlalu percaya diri, aku katakan kepadamu. Kalau kau tidak mau melepaskan peti besi itu, kau tidak akan bertahan hidup sampai di Jinling. Ksinsuan tersenyum, sepanjang perjalanan kemarin aku sudah melewati dua peristiwa yang paling menyulitkan. Pertama adalah Pan Long Da Xia, Hu Oru Feng dia adalah pesilat nomor satu dunia persilatan, tapi akhirnya aku bisa lolos darinya. Sedangkan yang satunya lagi adalah kau, di dunia ini hal yang menyulitkan adalah menghadapi perempuan cantik, tapi akhirnya aku bisa lolos juga. Apakah masih ada bahaya lainnya? Sui Ksian Hoa tampak melotot dan berkata, kau. Aku katakan sekali lagi, apa yang telah terjadi hari ini menjadi tanggung jawabku, kalau kau mau menikah denganku, akhir tahun di bulan November, tunggulah aku di penginapan Anfu di kota Jinan, aku hanya akan berkata sampai di sini, sekarang kenakan bajumu dan pulanglah. Sui Ksian Hoa terus melihatnya, air matanya pun menetes, lalu dia berkata, kau benar-benar orang yang tidak punya perasaan. Ksinsuan mengangguk. Sui Ksian Hoa menangis dan berkata, aku benci kepadamu. Sambil mengenakan bajunya, Sui Ksian Hoa masih terus menangis, dia berkata, aku beritahu kepadamu, aku pasti akan membalas dendam kepadamu. Ksinsuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik jangan kau lakukan, bila kau membalas dendam, malah kau yang akan rugi. Hari kedua, kereta keluar dari kota Yixing dan mereka melanjutkan perjalanan. Pada sore hari mereka sudah tiba di kota Piaoyang, mereka beristirahat sebentar di kota itu, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Malam hari kereta tiba di sebuah kuil. Kuil itu bernama Tianwang. Ma Osan sudah terlihat dari kejauhan, pengemis tua itu. Menarik nafas dan berkata, kalau kita berjalan sehari lagi maka kita akan tiba di Jenling. Ksinsuan dengan senang menjawab, benar. Pengemis tua itu tertawa sambil berkata, ada petpatah yang mengatakan, pahlawan sulit mi lewati perempuan cantik, tapi kau bisa melewatinya, tampaknya jalan ke depan nanti kita tidak akan mengalami kesulitan lagi. Belum tentu, aku lihat setiap bahaya bisa muncul di depan kita, kata Ksinsuan. Tidak, tidak akan ada bahaya lagi. Semakin mendekati kesuksesan, maka hal yang ditemui pun semakin berbahaya, kita harus tetap waspada. Tapi aku menganggap akal-akalan mereka sudah habis, dan mereka tidak mempunyai care lain lagi. Aneh, mengapa kau menjadi begitu optimis, tanya Ksinsuan. Ksinsuan. Pengemis itu tertawa lalu melihat ke kiri dan ke kanan, katanya, kita sudah berjalan selama tiga jam, bagaimana kalau kita berhenti? Dulu untuk beristirahat? Ksinsuan mengangguk, segera dia menghentikan keretanya di sisi jalan dan dari dalam kereta dia mengeluarkan rumput untuk memberi makan kodanya. Pengemis itu dari dalam tasnya mengeluarkan beberapa bakpao dan berkata, makanlah bakpao ini, aku membelinya di Piaoyang. Aku tidak merasa lapar, kau sendiri saja yang makan, kata Ksinsuan. Mengapa kau tidak merasa lapar? Aku sudah makan cukup kenyang di Piaoyang tadi, tapi sekarang sudah tiga jam lewat dari Piaoyang, Oh, jawab Ksinsuan. Makanlah beberapa buah, bakpao ini sangat enak, pengemis itu memberikan bakpaonya kepada Ksinsuan. Terpaksa Ksinsuan memakan satu bakpao. Sambil makan pengemis itu bertanya, sepanjang perjalanan tadi kau jarang bicara, apakah kau merindukan sui eksi on hoa? Ksinsuan mengangguk. Apakah kau merasa dia menarik? Benar, dia benar-benar si cantik dari dunia persilatan, membuat laki-laki rindu kepadanya. Tapi sayang, dia bukan seorang gadis yang baik. Dia baik, walaupun dia menggunakan tubuhnya untuk memikatku tapi dia bukan perempuan genit dan sembarangan. Pengemis itu tertawa dan berkata, aku rasa kau semakin tertarik kepadanya. Benar, aku harap dia bisa menikah denganku, Ksinsuan mengangguk. Sudahlah, walaupun dia cantik, tapi dia bukan gadis yang baik, aku pun bukan orang yang baik. Pengemis itu memberikan sebuah bakpao lagi kepada Ksinsuan. Dan berkata, makanlah satu lagi. Ksinsuan mengambil satu dan memakannya lagi. Mengapa kau menganggap kalau kau bukan orang baik-baik demi uang seratus ribu telpera aku sudah membunuh banyak orang? Supaya tujuanku tercapai apapun kegaku lakukan. Tapi kau melakukannya demi orang yang terkena bencana, itu bukan kesalahanmu. Demi menolong orang, tapi membunuh orang sepertinya. Tanda petik. Orang yang kau bunuh adalah orang-orang jahat, dapat dikatakan kau membantu masyarakat membasmi orang jahat di dunia persilatan. Ksinsuan tertawa dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pengemis itu memberikan sebuah bakpao lagi dan berkata, makanlah. Baru saja dia akan memasukkan bakpao ke dalam mulut. Tiba-tiba wajah Ksinsuan berubah, dia bertanya, kenapa ya? Pengemis tua itu terpaku dan bertanya, ada apa? Ksinsuan memegang perutnya dan berkata, aneh, mengapa perutku tiba-tiba saja menjadi sakit? Pengemis tua itu terkejut dan berkata, mengapa bisa seperti itu? Ksinsuan mengerutkan dahi dia jongkok ke bawah dan berteriak, perutku sakit, sepertinya aku telah terkena racun. Apakah keracunan? Mengapa bisa terkena racun? Apakah bakpao ini beracun? Tidak, tidak mungkin kalau bakpao ini beracun, aku juga memakannya, mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Karena sakit Ksinsuan sampai jatuh ke bawah dan berguling-guling, kemudian merintih, aku, bukankah tadi aku sudah mengatakan, semakin mendekati kesuksesan, maka, akan semakin berbahaya. Pengemis tua itu melihat dia roboh, wajahnya tertawa dengan licik dan berkata, perkataanmu memang benar. Ksinsuan tertawa kecut dan berkata, musuh yang paling menakutkan adalah musuh dalam selimut. Apa maksudmu? Ksinsuan menahan sakit dan berkata, jangan pura-pura, pengemis. Kau yang membubuhkan racunnya. Pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak, Ksinsuan, maaf seumur hidupku aku belum pernah melakukan kejahatan, tapi godaan uang seratus ribu cil itu terlalu besar buatku. Susah bisa dipikul bersama, senang tidak bisa dihadapi bersama, kata-kata ini sama sekali tidak salah. Tanda petik. Pengemis itu tertawa sinis, kata-katamu tidak benar, kau akan menyerahkan uang seratus ribu cil untuk menolong orang yang terkena bencana, mana boleh mengatakan kita senang bersama-sama menghadapinya? Kau, kau benar-benar pintar, kau menunggu sampai hari ini baru-baru meracuniku. Benar, kalau tidak begitu mana mungkin aku sanggup menghadapi orang-orang yang berilmu silat tiinggi? Kelihatannya ksinsuan sudah tidak bisa menahan rasa sakit lagi, tiba-tiba dia berteriak dan berguling-guling di tanah. Pengemis itu berjalan ke kereta, dari dalam kereta dia mengambil pedang dan berkata, kau adalah orang baik, aku tidak tega melihatmu tersiksa. Tanda petik. Sambil bicara seperti itu dia mengangkat pedang panjang itu, dia ingin membebaskan rasa sakit ksinsuan. Ksinsuan segera berguling ke pinggir dan berkata, pengemis, aku sama sekali tidak menyangka kau adalah orang yang sudah melihat uang segera melupakan teman. Pengemis itu tertawa dan menjawab, benar, aku sendiri pun tidak menyangkanya, tapi aku tidak rela kalau uang seratus ribu telperak itu diberikan kepada orang lain, selama hidupku aku sangat miskin, sekarang aku ingin menikmati hidup. Pedang siap ditusukan ke arah ksinsuan. Ksinsuan berguling ke sisi lagi. Pengemis itu melihat sudah dua kali dia tidak berhasil mengenai sasaran, dia mengerutkan dahinya dan berkata, aku beritahu. Kepadamu, kau pasti akan mati, daripada sakit seperti itu terus menerus dan menyiksamu, lebih baik biarkan aku membantumu melepaskan diri dari rasa sakit itu. Kata-katanya selesai dan dia menusuk lagi. Ksinsuan meloncat dengan sekuat tenaga dengan ada memohon. Dia berkata, jangan bunuh aku, bagaimana kalau seratus ribu tel itu semua menjadi milikmu. Pengemis itu tertawa dan berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi kau tetap harus mati. Ksinsuan berusaha bangun dan berkata, ingatlah selama beberapa bulan ini kita adalah teman, berikanlah, aku abad penawarnya. Pengemis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau bergurau bukan? Kalau aku memberikan abad penawar kepadamu, bukankah sama dengan aku mengangkat batu dan memukul kakiku sendiri? Hawa membunuh si pengemis terasa meningkat, dia mengangkat pedang dan siap untuk menusuk, tapi sudah beberapa kali tidak bisa mengenai sasaran, dia mulai marah, bocah tengik, kau sudah mau mati, tapi masih sulit dihadapi. Pengemis itu menyerang lagi. Ksinsuan terus berguling-guling di bawah tapi itu pun hanya beberapa kali. Sepertinya sekarang dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Pesh! Tiba-tiba Ksinsuan membuka mulut dan makanan yang tadi dimakannya disemburkan keluar dari mulutnya, makanan itu seperti panah keluar dari mulutnya dan menyembur ke wajah si pengemis. Si pengemis berteriak dan menutup wajahnya lalu dia pun mundur beberapa langkah. Wajahnya seperti terbakar api, tangan dan kakinya terus bergerak-gerak. Tiba-tiba Ksinsuan bergerak dengan lincah, dia melomcat dan tertawa, pengemis, akhirnya aku bisa mengenali es ifat aslimu. Tubuh si pengemis bergetar dengan cepat, dia membersihkan wajahnya dari muntahan Ksinsuan, dia melihat Ksinsuan masih seperti biasa, tidak terlihat ciri-ciri kalau dia terkena racun. Dia kaget dan berteriak, kau Ksinsuan tertawa dingin, benar, aku tidak terkena racun, dua bakpao yang kumakan tadi ada di wajahmu. Wajah si pengemis tampak pucat dan bertanya, kau memakai tenaga dalammu untuk menahan racun itu? Benar. Si pengemis itu hanya bengong lalu dia bertanya, mengapa kau bisa tahu kalau aku membubuhkan racun di bakpao itu? Tadinya aku tidak tahu, tapi kau terus-menerus menjelaskan tidak akan ada gangguan lagi dan nada bicaramu pun berbeda dari biasanya. Selain itu kau terus-menerus menyuruhku makan bakpao, aku langsung tahu bahwa kau mempunyai rencana jahat kepadaku. Ksinsuan menarik nafas dan berkata lagi, tadinya aku mengira kau bisa dipercaya, tidak disangka kau pun tidak tahan dengan godaan uang seratus ribu cil perat. Hal ini benar-benar membuatku sakit hati. Wajah si pengemis menjadi merah dan dia tertawa kecut sambil berkata, entah kau percaya atau tidak sebelumnya aku tidak pernah melakukan hal yang jahat. Tanda petik. Aku percaya. Aku selalu hidup susah tapi hidupku sangat tenang, tapi mengapa? Heeh. Sepertinya aku memang sudah tua, aku sudah tidak berguna lagi, maka timbul keinginan serakah dari dalam hatiku. Kau menginginkan uang seratus ribu cil perat, selain itu kau pun ingin membunuhku. Pengemis itu tertawa kecut dan berkata, kalau aku tidak membunuhmu mana mungkin aku bisa mendapatkan uang itu. Orang lain berniat membunuhku, itu tidak aneh, tapi kau sendiri juga ingin membunuhku, benar-benar membuatku sedih. Sekarang kau tidak perlu bersedih lagi, tidak, aku masih merasa sangat sedih. Aku bisa membuatmu tidak merasakan sedih. Tidak, selamanya aku tidak akan bisa melupakan peristiwa ini, walaupun aku harus mati, apakah kau tetap tidak akan bisa melupakannya? Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan membunuh diriku sendiri setelah bicara seperti itu pedang yang masih dipegangnya ditusukannya ke perutnya sendiri. Ksinsuan terpaku dan hanya berkata, kau. Sambil tertawa pengemis itu pun roboh. Kereta berjalan lagi, hari hampir subuh, kereta sudah hampir tiba di jurong. Di kota itu Ksinsuan beristirahat selama setengah hari lalu berangkat lagi. Sepanjang perjalanan tidak terjadi sesuatu. Hari kedua siang, kereta sudah tiba di Jinling dan perjalanan sangat lancar. Setelah kereta tiba di sebuah perempatan jalan, Ksinsuan baru teringat bahwa dia tidak tahu kemana dia harus menyerahkan barang bawaannya, karena itu dia berhenti di sisi jalan. Hari itu saat dia menerima barang itu dari Wang Yee, dia pernah bertanya, kalau barang antaran sudah tiba di Jinling, harus diserahkan kepada siapa? Serahkan langsung kepadaku, aku akan menunggumu di sana. Sekarang Ksinsuan sudah tiba di Jinling, mengapa dia belum melihat kedatangan Wang Yee? Sewaktu Ksinsuan sedang berpikir, ada seorang gadis muncul di hadapannya. Ternyata gadis itu adalah Sui Eksion Hua. Ksinsuan melihat Sui Ksian Hua, hatinya bergetar dan bertanya, Sui Ksian Hua, kau, mengapa kau bisa berada di sini? Sui Ksian Hua tertawa, apakah kau merasa aneh? Aku berharap kau tidak mempunyai keinginan untuk mengambil peti besi ini lagi walaupun di sini termasuk wilayah ibu kota, kalau perlu aku akan tetap membunuhmu. Aku datang bukan untuk merampok peti besi itu, lalu untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin memberitahumu satu hal, apa? Aku sudah mengambil keputusan untuk menikah denganmu, Ksinsuan tertawa, apakah benar perkataanmu itu? Benar. Mengapa bisa seperti itu? Karena kau adalah pemuda hebat di antara orang-orang yang pernah kutemui. Ksinsuan tertawa dan berkata, aku pun harus memberitahu sesuatu. Katakan saja. Hari ini mungkin aku bisa mendapatkan uang 100 ribu tel perak sebagai honorku, aku sudah mengambil keputusan, dengan uang ini aku akan membelikan beras dan keperluan lainnya lalu mengirimkannya ke sandang untuk menolong orang-orang yang terkena bencana. Kalau kau mau menikah denganku karena uang 100 ribu tel ini, kau salah besar. Mungkin kau belum tahu, aku Suik Sian Hua adalah gadis kaya di dunia persilatan, harta bendaku paling sedikit bernilai 500 ribu tel perak, karena itu honormu yang sebesar 100 ribu tel perak tidak ada artinya bagiku. Oh ya, aku ingin menikah denganmu karena kau adalah seorang pemuda berbakat dan menonjol, aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Kata-katamu benar-benar membuatku terkejut, apakah kau tidak percaya kepadaku? Sedikit. Dengan care apa aku bisa membuatmu percaya? Ceritakan dengan jelas, apa alasan yang membuatmu berubah pikiran. Waktu itu aku telah mengorbankan tubuhku untuk ditukar dengan peti besi itu, aku melakukan semua ini karena diperintahkan oleh Pan Long Daxia, aku pribadi tidak menginginkan peti besi itu. Untuk membantu orang lain, apakah kau tidak merasa apa yang telah kau korbankan itu terlalu banyak? Sebenarnya aku ingin membunuhmu, tapi aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa membunuhmu. Mungkin ini adalah Tanda petik Terakhir bagaimana? Terakhir aku berpikir dengan lama. Aku ingin pergi ke penginapan Anfu di Jainan dan menunggumu, tapi itu harus menunggu beberapa bulan lagi, karena itu aku sengaja ke Jinaling supaya bisa bertemu langsung denganmu. Oh, Tanda petik Kau masih tidak percaya setengah percaya setengah tidak. Aku tahu, kau masih belum bisa percaya sepenuhnya kepadaku, tapi bila kita sudah benar-benar menikah, aku akan membuktikan perasaanku. Bagaimana caramu membuktikannya? Pertama, aku akan pergi ke penginapan dan menunggumu di sana, setelah kau menyerahkan barang itu kau bisa mencariku. Kedua, kalau honormu sebesar 100 ribu telperak kau belanjakan untuk menolong orang yang terkena bencana, aku akan menyumbangkan 100 ribu telperak sebagai tambahan. Apakah benar? Sui Ksin Hua mengangguk. Baiklah, tunggulah aku di penginapan. Sui Ksin Hua tertawa dan masuk ke penginapan yang ada di depan jalan. Melihat Sui Ksin Hua masuk ke dalam penginapan, Ksin Suan merasa sangat senang, diam-diam dia berpikir, mengapa bisa seperti itu? Di mana letak kebaikanku? Apa yang dia suka dari diriku? Apakah ini adalah anugerah dari Tuhan? Tiba-tiba datang seseorang menunggang kuda, lalu berhenti di depannya. Orang itu memakai baju prajurit, dia melihat kereta Ksin Suan dan bertanya, Apakah kau adalah Ksin Suan? Ksin Suan mengangguk dan menjawab, Benar apakah peti besi itu sudah ada di sini? Benar. Segera prajurit itu berkata, Silakan ikuti aku, apakah Tuhan adalah? Tanda petik. Prajurit itu berkata, Aku diperintahkan oleh Wang Ye untuk menjemput Anda, cepat ikuti aku. Dia sudah berjalan di depan. Ksin Suan membawa keretanya mengikuti dari belakang, sambil bertanya, Permisi, Sekarang Wang Ye berada di mana? Di rumah Wang Ye sendiri, jawab prajurit itu. Di mana letak rumah Wang Ye? Dekat Jin Juan Men. Kecurigaan Ksin Suan mulai meredah, dengan tenang dia mengikuti prajurit itu dari belakang. Kurang lebih 30 menit kemudian mereka tiba di Jin Juan Men, berhenti di depan sebuah rumah mewah. Prajurit itu turun dari kuda dan berkata, Harap Anda menunggu sebentar di sini, aku akan melapor dulu. Ksin Suan mengangguk, prajurit itu masuk, kira-kira seperminuman teh, prajurit itu baru keluar dan berkata, bawalah kereta itu masuki. Ksin Suan membawa keretanya masuk dan berhenti di depan sebuah rumah yang bentuknya seperti istana. Di depan rumah itu berdiri seorang pak tua. Ksin Suan mengenalnya, dia adalah orang yang tempoh hari ditemui di Nanting San, dan orang yang mempertemukan dia dengan Wang Ye. Ksin Suan tahu bahwa orang itu adalah orang terdekat Wang Ye. Dia turun dari kereta dan langsung memberi hormat. Pak tua itu tertawa dan berkata, Ksin Suan, aku kagum kepadamu, kau benar-benar mempunyai kekuatan yang hebat. Terima kasih untuk pujian Anda, Ksin Suan adalah. Tanda petik. Pak tua itu menjawab, aku bermarga Ksu, aku adalah penasihat Wang Ye. Ternyata Anda adalah penasihat Ksu, sewaktu di Nanting San aku belum mengenal Tuan, aku mohon maaf. Tidak perlu merasa sungkan, apakah benda itu sudah sampai? Benar. Ada di dalam kereta, baiklah, tolong diturunkan Wang Ye berada di mana? Pagi ini Raja memanggilnya ke istana, oh, tanda petik. Penasihat Ksu tertawa dan berkata, tenanglah, Wang Ye memerintahkan kepadaku untuk mencarimu, honormu sebesar seratus ribu cil sudah dipersiapkan untukmu. Mendengar perkataan penasihat Ksu, Ksin Suan segera menurunkan peti besi itu dari kereta. Racun yang dioleskan di peti besi itu sudah dibersihkan semenjak pengemis tua itu mati. Penasihat Ksu menuruni tangga, berjalan mendekati peti besi itu dan berkata, apakah peti ini pernah dibuka? Tidak pernah, penasihat Ksu boleh memeriksanya kalau tidak percaya dengan omonganku. Penasihat Ksu tertawa dan berkata, tidak perlu, sebenarnya peti besi itu tidak berharga, dibuang ke jalan pun tidak akan ada yang mau. Apakah benar? Penasihat Ksu tertawa, benar, kalau kau mau aku akan membukakannya supaya kau bisa melihat isinya. Oh ya? Dari balik baju bagian dada penasihat Ksu, dia mengeluarkan sebuah kunci dan membuka gembok besar itu, kemudian sambil tertawa dia berkata, bukalah. Apakah boleh? Sudah pasti boleh. Sewaktu Ksinsuan akan membuka peti itu, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan berkata, tidak, yang membuatku tertarik adalah honornya, bukan isi peti ini. Apakah kau tidak ingin tahu apa isi peti ini? Kalau aku melihat isi peti ini aku tidak dapat mengambil honornya. Tanda petik. Penasihat Ksu tertawa terbahak-bahak, tidak akan, kalau kau masih merasa khawatir, aku akan memberikan honornya dulu kepadamu. Dari dalam lengan bajunya, penasihat Ksu mengambil selembar cek dan berkata, ini adalah uang seratus ribu tel, kau bisa mencairkannya di Bang Jing San di kota bagian barat. Dengan teliti Ksinsuan melihat cek itu, sepertinya tidak ada masalah, dia menyimpan di balik bajunya kemudian bertanya, kapan Wang Yee akan pulang? Aku tidak tahu, sekarang semua sudah selesai, kau pun tidak perlu bertemu dengan beliau lagi. Kalau begitu aku pamit dulu. Ksinsuan memberi hormat dan naik ke atas kereta. Penasihat Ksu tiba-tiba memanggil, Ksinsuan, apakah Anda masih ada petunjuk lain? Penasihat Ksu menunjuk peti besi itu dan bertanya, apakah benar kau tidak mau melihat isi peti besi itu? Aku tidak tertarik. Kau menjaga benda ini dengan nyawamu, apakah benar kau tidak ingin tahu? Tanpa melihatnya pun aku sudah tahu apa isinya, oh ya? Coba kau katakan apa isinya? Dokumen, apakah benar? Penasihat Ksu tertawa terbahak-bahak, bukan. Bukan Ksinsuan terpaku, bukan? Bukan. Kalau bukan dokumen, pasti suatu barang bukti bukan juga bukan. Perhiasan. Lebih-lebih bukan. Ksinsuan merasa aneh dan bertanya, kalau begitu apakah isinya adalah mayat? Penasihat Ksu tetap menggelengkan kepalanya, mayat tidak akan berharga 100 ribu perat. Karena merasa aneh akhirnya Ksinsuan membuka tutup peti itu, begitu melihat benda ada di dalam peti, wajahnya berubah dan berteriak, ini. Ternyata benda yang ada di dalam peti itu benar-benar bukan barang berharga. Benda itu hanya tanah berwarna kuning. Sebuah peti yang dipenuhi dengan tanah Wang Yee memberikan honor 100 ribu cil hanya untuk mengantar benda ini, ada apakah sebenarnya dibalik semua kejadian ini? Orang-orang yang muncul sepanjang perjalanan berusaha merebut peti besi ini apakah semua itu hanya karena tanah kuning ini? Tidak mungkin, di bawah tanah ini pasti ada benda lainnya. Terpikirkan hal itu, Ksinsuan segera membalikan peti besi itu dan menumpahkan semua tanah kuning itu keluar dari peti. Begitu melihat hasil perbuatannya, dia lebih terpaku lagi. Karena di dalam tanah itu tidak ada benda apapun, semua hanya tanah berwarna kuning. Melihat wajah Ksinsuan begitu terkejut, penasihat Ksu tertawa terbahak-bahak. Ksinsuan terpaku, akhirnya dia pun ikut tertawa kecut dan berkata, Sekarang aku sudah mengerti. Kau sudah mengerti? Benar, ini hanya akal-akalan saja, benar kan benar. Sedangkan barang yang aslinya sudah sampai di tempat tujuan? Benar. Ksinsuan mengangkat bahu dan berkata, Wang Yee memang banyak akal, aku benar-benar kagum kepada beliau. Ini adalah rencana yang kususun untuk Wang Yee. Ternyata seperti itu, ternyata ini adalah rencana yang disusun oleh penasihat Ksu. Benar. Kalau ini adalah rencana penasihat Ksu, aku ingin mengeluarkan kemarahanku dulu. Apa baru saja kalimat ini selesai diucapkan, dagu penasihat Ksu sudah terkena pukulan, dan penasihat Ksu melayang ke tempat jauh. Ksinsuan membawa keretanya kembali ke penginapan di mana Sui Ksianhua menginap. Dengan cepat seorang pelayan keluar untuk menyambutnya lalu bertanya, Tuan, Anda hanya sekedar beristirahat atau mau menginap? Aku belum pasti, aku ingin mencari seorang-seorang gadis yang bernama Sui Ksianhua. Oh, dia ada di kamar nomor lima, apakah Anda ingin menyuruh Nona itu keluar? Boleh, tolong panggilkan dia keluar. Hanya dalam waktu singkat Sui Ksianhua sudah keluar. Dia tertawa seperti sekuntum bunga, apakah urusanmu sudah selesai? Benar. Di mana uang seratus ribu telprakmu ada di dalam kereta? Benarkah beliau memberikannya padamu? Kalau beliau tidak memberikannya padaku, aku akan membunuhnya. Peti besi itu. Tanda petik. Jangan bicarakan tentang peti besi itu lagi. Apakah kau tahu apa isi peti besi itu? Aku tahu apakah itu kelicikan, apa kelicikan. Kau tertipu Sui Ksianhua tertawa. Tidak, aku tetap mendapatkan uang seratus ribu tel, tujuan semulaku memang hanya ingin mendapatkan uang seratus ribu tel itu. Apakah kau tidak mau masuk? Kalau kau mau, aku ingin segera meninggalkan tempat ini, pergi dari kota ini untuk mencari udara bersih. Lalu bagaimana mengikuti rencana semula? Di mana kau akan membeli beras dan makanan? Beli di sepanjang jinan pun tidak apa-apa. Aku akan menambahkan seratus ribu telprak, mungkin dengan sejumlah uang itu bisa menolong banyak orang. Sebisa mungkin kita tolong mereka. Sui Ksianhua mengeluarkan uang dan memberikan kepada pelayan supaya dia membayarkan biaya penginapan. Kemudian dia pun naik ke atas kereta dan berkata, Ayo kita pergi. Kereta sudah keluar dari jinling. Mereka berjalan menuju tempat yang lebih jauh dan lebih sulit. Ksiansuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, udara di luar kota lebih bersih daripada udara di dalam kota. Apakah ada yang membuatmu kesal ya? Bukankah tadi kau mengatakan tujuanmu hanya mencari uang? Seratus ribu tel, dan sekarang tujuanmu sekarang sudah tercapai, benar. Kalau begitu mengapa kau masih belum merasa puas? Tidak, aku sudah merasa puas. Jangan berbohong, aku bisa melihat situasi hatimu, saat ini hatimu sedang tidak enak. Ksiansuan melihatnya dan berkata, Coba kau tebak, mengapa hatiku tidak enak? Kau merasa telah diperalat oleh orang lain, dan merasa telah melakukan hal bodoh, apakah tebakanku benar? Aku sudah memukulnya. Apakah setelah memukulnya kau bisa melampiaskan kekesalan hatimu? Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi apa isi peti itu. Sudah kukatakan itu adalah sesuatu licik. Apakah isi peti itu adalah benda yang tidak berharga? Ksiansuan tidak menjawab. Wenye itu tidak mengerti tentang dirimu, kalau beliau tahu kau sanggup mengantarkan peti itu sampai di Jinling, dia tidak perlu menggunakan care seperti ini. Ksiansuan mengerutkan dahi dan berkata, Sui Ksianhua, kalau kau terus bawel, aku akan mengusirmu turun dari kereta. Sui Ksianhua tertawa dan berkata, Baiklah, aku tidak akan berbicara lagi, tapi mungkin ada satu hal yang membuatmu ingin tahu. Tentang apa? Seseorang yang lainnya yang Wang Yee pakai, kau mengatakan apa tadi? Kau harus tahu, Wang Yee memang mempunyai peti besi yang harus diantar sampai ke Jinling, beliau menyewamu dan juga menyewa orang lain untuk mengantarkan peti yang asli. Siapakah orang itu? Wuxing Jian ke Gusik Siansuan terpaku kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kata Sui Ksianhua, jangan tertawa ini adalah hal yang sebenarnya, Wang Yee benar-benar telah memberikan barang aslinya kepada Gusik, dan menyuruh yang mengantarkannya. Siansuan tetap tertawa terbahak-bahak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.